Halo guys, welcome back to Miss Monique channel Kali ini Miss Monique akan membahas topik yang berbeda dari yang sebelumnya Topik kali ini tentang multimedia Semak sampai habis ya Kita semua pasti sering dengar kata multimedia kan Tapi tau gak sih apa sebenarnya multimedia itu? Oke, sebelum membahas apa itu multimedia Kita lihat dulu apa aja indikator pembahasan kita kali ini Indikator pembahasan kita kali ini adalah Yang pertama, tentang pengertian multimedia Yang kedua, komponen multimedia Yang ketiga, karakteristik multimedia Yang ketiga, kategori multimedia Dan yang terakhir, penerapan teknologi multimedia Keep watching ya Pertama, kita akan bahas pengertian multimedia Apa sih sebenarnya multimedia itu? Menurut bahasa, multimedia terdiri dari multi dan media Multi artinya banyak dan media artinya perantara Jadi, multimedia adalah media yang mengerabungkan dua unsur atau lebih media Yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi Lalu, apa saja komponen multimedia itu? Komponen berdekasi multimedia terdiri dari teks, image, video, audio, animasi, dan interactive learning Selanjutnya, kita akan bahas karakteristik multimedia Karakteristik multimedia dibagi dua Yang pertama, yaitu multimedia presentation Multimedia presentation terdiri dari multimedia online Yaitu multimedia yang disajikan secara langsung Dan multimedia recorded, yaitu multimedia yang telah direkam terlebih dahulu Selanjutnya, ada multimedia games and simulation Indikator pembahasan berikutnya tentang kategori multimedia Multimedia dikategorikan menjadi multimedia linear dan multimedia interaktif Multimedia linear, contohnya yaitu televisi, radio, koran Dan multimedia interaktif, contohnya yaitu game, dan interactive learning Nah, sekarang kita masuk ke indikator yang terakhir Yaitu tentang penerapan teknologi multimedia Beberapa contoh penerapan teknologi multimedia Contohnya yaitu internet Contohnya, melihat animasi, dan melihat video Yang kedua yaitu presentasi Multimedia memungkinkan seorang presenter Beralih dari overhead projector Yang menampilkan gambar dan teks yang kaku kepada gambar bergerak Suara, dan animasi untuk menghidupkan presentasi yang dibawakan Kemudian, ada kiosk Kiosk yang interaktif dengan layar sentuk dapat menyediakan berbagai informasi Dengan lengkap di tempat-tempat umum Misalnya, informasi mengenai produk Informasi yang disajikan jauh lebih menarik bagi pengguna dibandingkan informasi yang tercapat Kemudian, untuk tutorial Multimedia dengan cepat telah menjadi dasar pelatihan berbasiskan komputer Sebagai contoh, perusahaan mengenai tutorial yang interaktif bagi karyawan baru Untuk mempelajari prosedur-prosedur di perusahaan Kemudian, sebagai online referensi Dan yang terakhir ada untuk publikasi Halaman yang tercetak tidak akan pernah mampu menampilkan visualisasi gerakan dan esuan Nah, melalui multimedia lah, berbagai buku, majalah, dan koran Telah didistribusikan sebagai suatu publikasi multimedia dengan memanfaatkan CD room dan internet Oke, cukup jelas ya penjelasan singkat tentang multimedia Tunggu video selanjutnya ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!